Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh barisan pemantau pemilu Sumatera Selatan Putusan dibacakan Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK Dalam pertimbangan hukum MK menyatakan bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% dari total suara sah 179.944 atau sebanyak 2.699 suara Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan perolehan suara pemohon adalah 63.166 suara sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 116.778 suara Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 53.612 suara atau 29,79% Menimbang bahwa berdasarkan urayan pertimbangan hukum, pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan oleh karenanya pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan Kabupaten Ogan Komering Ulu diajukan oleh Prendi Al-Hafiz, ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan, perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Prenki Adiyatmo selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon nomor uru dua, Kuryana Aziz dan Johan Anwar Seharusnya dinyatakan tidak sah karena adanya praktik manipolitik Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Bapak Selu Ogan Komering Ulu namun pihak Bapak Selu menyatakan tidak ditemukan pelanggaran tersebut Bayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!